Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartarto, membuka tabir tentang ketegangan antara Indonesia dengan tetangga terdekatnya, Malaysia dan Singapura, terkait rencana maju Indonesia dalam industri semikonduktor. Dalam sebuah seminar ekonomi yang menggetarkan Jakarta Pusat, Air Langga mengungkap bagaimana rencana besar ini mengganggu tidur nyenyak negara-negara seberang laut. Indonesia telah melihat peluang emas dalam industri semikonduktor dengan Amerika Serikat dan Cina merapat untuk menjalin kerjasama. Rencana megaproyek senilai 12 miliar as dolar di Pulau Rempang menjadi tonggah awal bagi Indonesia untuk menapaki jejak besar dalam dunia teknologi semikonduktor. Namun, bukan tanpa hambatan. Air Langga dengan jujur mengakui bahwa Malaysia dan Singapura tidak senang dengan langkah besar ini. Mereka berusaha mengganjal Indonesia dengan isu lingkungan dan ribuan alasan lainnya, hanya untuk mencegah Indonesia memasuki panggung utama industri semikonduktor. Sejarah panjang industri semikonduktor di Indonesia menjadi catatan pahit ketika investor berpindah ke Malaysia pada tahun 1985, meninggalkan Indonesia dalam kehampaan. Namun, semangat tak pernah padam. Indonesia bergerak maju dengan tekad kuat untuk kembali ke panggung industri semikonduktor lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Untuk membangun industri semikonduktor yang kuat, Indonesia membutuhkan pasukan terampil di bidang mikroelektronik. Mencetak enjinir-enjinir handal adalah langkah awal dalam membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan industri teknologi tanah air. Sebagai negara yang dulunya menjadi pengekspor semikonduktor, Indonesia bertekad untuk kembali meraih kejayaan itu. Dengan semangat yang membara, Indonesia tidak hanya bermimpi memiliki mobil listrik, tetapi juga menjadi pemain utama dalam industri semikonduktor membangun ekosistem elektronik yang kokoh dan mandiri. Dengan tekad yang kuat dan semangat yang tak kenal lelah, Indonesia berdiri tegak menghadapi tantangan, siap meraih kembali posisinya dalam kancah industri teknologi global. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!